PEMBUNUAN BERENCANA Pasalnya, AKBP Handik Zusen pun harus dicopot dan berganti menjadi Yanma Pori hingga ditahan di Mako Brimo Kelapa Dua Depok. Lantas, siapakah sosok AKBP Handik Zusen? AKBP Handik Zusen merupakan lulusan SMA Tarunan Nusantara yang melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian atau APOL. Dalam karir kepolisiannya, AKBP Handik Zusen pernah menjabat sebagai Kasubit Polda Metro Jaya sejak 19 Oktober 2018 hingga tahun 2022. Selama menjadi AKBP, Handik Zusen pernah menangani beberapa kasus berat seperti kasus penembakan di Tochikampe Kilometer 50. Keberhasilan menangani kasus ini pun AKBP Handik Zusen dijuluki Komandan Pemburu Laskar FPI. Selain itu, AKBP Handik Zusen pernah disorot lantaran menjadi pimpinan tim penangkap John K. dan anak buahnya. Di tahun 2015, AKBP Handik Zusen pernah menangkap dua penjahat asal Lampung yang meresahkan masyarakat seperti pencurian motor, pembegalan, hingga perampokan. Tak hanya itu, AKBP Handik Zusen juga pernah menangani kasus perampokan Meta Kumalasari di Pulau Gadung yang sempat viral pada Desember 2021. Terima kasih telah menonton!